Oke, balik lagi ke channel gue. Kali ini, gue akan membuat first impression review dari Honda Civic RS Turbo, generasi ke-11. Mulai dari eksteriornya, interiornya, mesinnya, dan fitur-fiturnya seperti apa aja. Oke, so, tonton video ini sampai selesai, dan kita lanjut. Let's go! Ya, sebelum lanjut ke pembahasan dan first impression review, saat ini kebetulan gue lagi berada di Honda Mega Cinere, ya. Untuk petanya nanti bisa lu lihat di sini, dan link untuk navigasinya akan gue taruh di kolom deskripsi. Tapi, gue juga ditemani oleh seseorang di sini, yaitu Mbak Ika, bisa kemarin, Mbak? Nah, biar kelihatan. Jadi, nanti di layar kalian tuh akan ada kontaknya ya, untuk Mbak Ika ini, untuk marketingnya. Nah, Mbak Ika, ini Honda Mega Cinere ini, lagi ada program apa, Mbak? Ada promo apa, gitu? Promo, baik. Kalau untuk program sendiri atau promo sendiri, untuk Honda itu all type, ya kan? Ini kita lagi ada promo, bisa DP di 10% dari harga OTR. 10%? 10%! Wow, oke. Syaratnya tapi? Syaratnya tapi memang ada syarat dari ketentuan ya. Nanti bisa chat aja ke aku. Oke. Yang kedua, kita ada program atau program dari kita, ya kan? Itu adalah cash bertahap. Apa sih Mbak Ika yang dimaksud dengan cash bertahap itu? Cash bertahap itu, misalnya contoh, harga mobil OTR-nya ini adalah 300 juta, ya kan? Bapak atau Ibu tinggal bayar setengahnya aja, nanti sisanya 150 juta lagi, itu dibayarkan nanti tahun depan. At least, kalau misalnya Bapak sama Ibu nggak bisa bayar nih, gimana Mbak Ika kalau misalnya tahun depan uangnya kepake nih, gitu kan? Nanti infoin ke saya, nanti mau dicicil lagi juga bisa. Oh gitu, jadi udah depending sekian banyak, terus nanti ketika harus mau bayar dan duitnya ternyata entah kepake, itu bisa diubah jadi cicilan lagi. Betul, gitu. Menarik banget ya. Dan cash bertahap itu sama aja, nanti Bapak tetap dapet asuransi. Nggak perlu khawatir, gitu. Jadi semuanya sama aja, kayak kita beli normal ya, guys. Tapi ini kayak apa ya, kayak Paylator tapi versi yang lebih parah nih. Ini Paylator parah banget, jauh banget gitu ya. Betul, betul, betul. Wah, oke. Menarik sekali. Terus katanya juga di Honda Mega Cinere ini sering ada gathering ya? Iya, betul. Sering ada gathering juga. Kalau misalnya untuk acara gathering itu kan, kita setiap minggu itu untuk tempatnya kan, atau venue-nya beda-beda nih. Nanti bisa saya share, kalau misalnya Bapak sama Ibu memang tertarik, nanti bisa saya share. Dan programnya juga beda-beda setiap gathering itu. Jadi nggak setiap gathering itu, misalnya ada laki dip dua kali pengambilan, misalnya minggu depan beda lagi sih, Pak. Oke, dan sekedar info buat para pendengar gue, penonton gue, ini emang program ini di tiap dealer beda-beda ya? Betul. Nah, guys. Jadi tidak semua dealer Honda sama, makanya gue datang ke Honda Mega Cinere ini. Make sure kalau lu emang tertarik mau beli Honda, tipe apapun ya, kontaknya Mbak Ika sudah ada di kolom deskripsi. Iya. Untuk data bisa kita bantu juga ya, Pak? Data juga bisa dibantu. Oh iya, pasti ya. Di sini lengkap pilihannya, dan programnya menarik banget tuh, apalagi yang tadi yang gue bilang pay later ya. Cash bertahap. Cash bertahap, sorry. Cash bertahap. Cash bertahap. Jadi nggak memberatkan sama sekali. Betul. Oke, kalau gitu, Mbak Ika, thank you untuk waktunya. Iya, selamat-selamat, Pak. Sama-sama, terima kasih. Oke, yuk kita lanjut ke reviewnya. Let's go. Oke, kita mulai dari tampilannya dulu ya, eksterior ya. Kalau dari depan, ini secara keseluruhan, dia itu lebih, apa ya, lebih mature dibanding yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh kayak lebih gahar, ya. Ini lebih mature, dengan beberapa parts dibikin hitam seperti ini, apalagi kontras sekali dengan warna putih kayak gini ya. Nah, dia dibikin hitam, dan untuk pertama kalinya, Civic itu mengeluarkan tipe RS. Tipe RS itu adalah tipe paling sporty di setiap lini Honda. Jadi kayak Brio, Brio ada Brio RS. Kayak si Arfi gue, si Arfi gue si Arfi RS, dan seterusnya. Jadi RS ini menunjukkan dan menjamin kesportian si mobil Honda tadi. Kita lanjut lagi ke perlampuan. Di sini ada DRL yang memanjang, dan lampunya semua sudah LED ya. LED dan LED-nya itu yang menyorot dari atas. Seperti biasa nih, cirinya Honda, lampu LED-nya itu akan menyala yang kiri dan kanan, yang tengahnya untuk lampu jauh. Ya, di bawah sini ada logo Honda, terus grill hitam yang tadi gue bilang. Oke, di sini lanjut lagi grill dengan aksen hitam ya, warna plastik hitam. Dan, di bawah sini sudah ada lampu LED kecil, tapi sudah LED ya. Lampu fog lamp kecil yang sudah LED. Jadi, kelihatannya itu elegan, sesuai dengan temanya kali ini. Beda sama yang sebelumnya, yang racer boy banget ya. Lalu kita bergerak ke arah samping. Di samping itu, handle pintunya tipe tarik ya, bukan yang tipe congkel ya, yang tipe hand grip. Untuk sepion, sudah ditaruh di pedestal. Nah, dengan ditaruh di pedestal seperti itu ya, nempel di bodi, bukan di pilar A, itu titik buta bisa direduksi. Oke. Nah ini untuk pintunya, kiri kanan sudah ada smart key access. Jadi, cukup kantungi kunci saja, dan kita grab bagian dalamnya, pintu akan terbuka. Lalu, untuk mengguncinya, kita tinggal klik alur yang ada di gagang pintu, dan ini sudah untuk pintu kiri dan kanan. Oke. Kita bergerak ke samping. Nah, untuk ban dan velg, Honda Civic RS Turbo ini dibekali ban Yokohama Advan BB, dengan spesifikasi 215-50-ring 17. Ini ban yang sporty ini. Ini seharusnya gripnya bagus. Jadi, Honda juga sudah ngasih mobil bagus, cukup sporty gitu ya. Dia juga dikasih ban yang sesuai. Oke. Di belakang sini, oke ini tangki bensin, biasa ya model tekan. Nah, di bagian belakang, dia sudah ada ducktail spoiler. Di bagasinya, di sebelah kiri ada logo Civic, di sebelah kanan ada logo RS, dan di tengah ada logo Honda. Turun ke bawah, ada dua buah reflektor kiri-kanan, dan di bawahnya lagi, ada empat buah titik sensor parkir. Berlanjut ke bawah, ini yang paling menarik, dia ada dua buah kenalpot, dan asli, jadi bukan ornamen doang, kayak beberapa merek yang sekarang, nampilin kenalpot, ornamen doang, padahal kenalpotnya ngumpet di bawah. Ya. Sekarang, kita, pasti penasaran, mesinnya seperti apa nih? Civic RS Turbo. kap mesinnya cukup berat, dan dia masih belum hidrolik, jadi harus disanggah, dengan penyanggahnya seperti ini. Oke, ini adalah mesin 1500 cc, otocycle dengan turbo, menghasilkan power, 178 PS, atau setara 175 horsepower, dengan torsi, nah ini yang gue agak lupa, torsinya kalau nggak salah, 220-an ya, yang jelas, dia sedikit lebih besar, dari, horsepower, dan torsi Civic generasi sebelumnya. Oke, ini mesinnya ya, memang tidak ada covernya sayangnya, tapi, ini mesin yang sangat potensial, dan menjanjikan keasikan, mengemudi. Nah, kenapa sih, Civic, makanya turbo? Karena turbo itu, dengan, kubikasi mesin yang kecil, ini cuma 1500 cc by the way ya, dia itu, kalau lagi jalan biasa, dia irit lah ya, kayak mobil 1500 cc, tapi ketika digeber, dan turbonya main, oh, itu akan membuat pembelinya, tersenyum tentunya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke, interior ya. Oh, satu hal, sebelum kita lanjut ke interior, untuk urusan pengereman, ini sudah diberikan, 4 buah, rem cakram, yang ukurannya cukup besar nih, gue lihat nih. dan tentu saja, di mobil sekelas ini, urusan ABS, EBD, BA, pasti, sudah ada. Iya dong, masa nggak ada, orang City Hatchback aja ada kan, hal-hal seperti itu, jadi ya memang sudah selayaknya, fitur-fitur seperti itu, disematkan di, Civic RS Turbo ini. sekarang gue sudah berada di dalam interior Civic RS Turbo ya. nah, seperti yang lo bisa lihat, ini materialnya bagus sekali ya, disini soft touch, disini juga sudah soft touch, lalu disini ada, layar entertainment yang besar, infotainment, ini 9 inch, dengan tombol yang, ini dari, apa ya, megang tombolnya aja, ini kelihatan ini mewah, gitu ya. Oke, lalu ke bawah, nah ini ada kisi AC, yang kalau lo lihat video gue yang si Arfi, ini mirip banget ya, jadi emang dibikin senada nih, desainnya. ke bawah lagi, ada 3 buah rotary dial, untuk mengatur AC, ini untuk, temperatur kiri, ini untuk temperatur kanan, karena dia sudah dual zone, auto climate, dan yang tengah ini, untuk mengatur kecepatan kipas, ya. Tersedia 2 buah USB A di bawah, dan yang kiri ini, pastinya untuk koneksikan smartphone kalian, ke layar ini. Kita lanjut, ke sebelah belakangnya, di sini ada tuas perseneleng ya, ya Honda lurus aja ya, cuma PRND, ya nggak ada B ya, di sini ini bukan hybrid. Lalu di belakangnya ada drive mode, dia bisa normal, eco, dan sport. Oke, lalu di belakangnya lagi, sudah ada, rem tangan jari, electronic parking brake, dan tombol brake hold. Lalu untuk cup holder, dia diletakkan di sebelah kiri tuas transmisi. Kalau si Arfi gue kan di depannya ya, eh di belakangnya ya, ini, nah dia di sebelah kiri ya. Untuk posisi mengemudi, Civic ini udah pasti juara. Dia itu, pastinya, bisa di setel, rendah banget, dan penyetelan kursinya sudah elektrik. Wow, terendahnya seperti ini guys. Ini bisa rendah banget, dan asik banget ini, kalau untuk dipakai, bermaneuver. Kursinya juga cukup meluk ya, dia cukup meluk gitu. Oke, kita berpindah ke setir ya, material setirnya juga, ini kulit bagus nih, apa ya dibilang, ini napau bukan ya. Ya, pokoknya enak digenggam lah, ukurannya juga pas. lalu, di sebelah kiri, di palang yang kiri itu, ada beberapa tombol, yaitu untuk, previous track, sama next track, lalu ada rocker untuk, volume up, volume down, lalu di bawahnya ada, scroller, untuk memilih menu di, panel instrument sebelah kiri, dan ada, tombol, voice command. Di balik palang setir yang kiri, itu ada tombol, minus untuk menurunkan gigi secara, manual. Masih di sebelah kiri, ini adalah tuas untuk, wiper kaca depan, dan kaca belakang, dan wipernya sudah ada, auto ya. Eh, kok kaca belakang, sorry, kaca depan doang, kaca belakang gak ada wiper, tapi dia sudah auto, sehingga dia sudah ada, fasilitas rain sensing, dan dia akan menyesuaikan, kecepatan wiper, sesuai dengan, derasnya hujan. Gitu ya. Oke, kita pindah ke sebelah kanan, di palang yang sebelah kanan ini, dia ada tombol untuk, mengaktifkan, atau memotifkan, cruise control, dan ada tombol cancel, untuk meng-cancel cruise control, dan ada tombol, rest plus, dan set minus ini, dia untuk, menentukan, seberapa cepat, cruise control itu, akan berjalan. apakah kita mau di 80, terus kita mau rubah, jadi 85, gitu ya, dan sebaliknya. Oke, di bawahnya lagi, ada tombol untuk mengatur, seberapa jauh, jarak kita dengan mobil depan. Artinya, cruise control disini, sudah adaptif, ya, dia akan berjalan, sesuai dengan angka, yang telah ditentukan, tapi, kalau di depan kita, ada mobil yang lebih lambat, dia akan melambat, dan menjaga jarak. Begitu mobil yang lambat tadi, mempercepat lajunya, mobil ini akan, mempercepat lajunya, sampai di batas kecepatan, yang sudah kita tentukan. Di sebelahnya lagi, ada, ada, roller lagi, ini dia untuk, mengubah settingan, di MID yang sebelah kanan. Dan di sebelah kanan, ada tombol untuk mengaktifkan, lane keep assist, jadi untuk menjaga kita, supaya tetap berada di, tengah lajur, ya, untuk setirnya sendiri, dia sudah bisa, tilt, dan, telescopic, jadi ini bisa, mengadopsi, untuk berbagai macam, ukuran tubuh pengemudinya, oke, di sini, oh, selain ini materialnya empuk, di sini ada, tuas untuk membuka, dan di sini ada, ambient light, ini warnanya merah ini, ambient light, lalu kita beralih, ke panel, di pintu pengemudi, dia di sini ada, untuk mengatur spion, memilih spion ya, kiri kanan, lalu ada tombol, untuk melipat spion secara, manual ya, bukan otomatis, ketika diparkir, lalu ada tombol, untuk menyetel spionnya sendiri, ada tombol, door lock, dan unlock, lalu di sini, ada tombol, untuk mengunci, jendela, sehingga tidak bisa digunakan, jadi kalau bawa anak kecil, di belakang, supaya tidak mainan power window, kita lock saja, di belakangnya lagi, ada sweet power window, yang auto, sudah kiri kanan, ya, jadi yang kiri dan kanan, yang penumpang depan, dan driver, itu sudah bisa, full auto up and down, ya, sebetulnya ranggung sih, harusnya empat-empatnya ya, tapi oke lah, oke, di sebelah kanan ini, oh, masih ada beberapa tombol lain, oke, dia ada dimmer, untuk mengatur, tingkat kecerahan panel instrumen, dan dia juga ada tombol, untuk mematikan, atau menyalakan, traction controlnya, oke, untuk speaker, bagian depan, dia ada twitter, di pintu depan, dan, eh, sorry, untuk speaker, dia ada woofer, di bagian pintu depan, dan, ada, twitter, di pilar A, lalu di pintu juga, masih ada tombol, untuk membuka bagasi, ya, jadi kita tinggal tekan, bagasinya terbuka, seperti tadi, karena sudah menggunakan, pegas, yuk, kita ke bangku belakang, kita lihat, seperti apa bangku belakang, oh, tapi sebelum ke bangku belakang, ini sekedar informasi, spion tengah, sudah, auto dimming, jadi, tidak perlu cetak-cetak lagi, dia ketika terkena silau, dari, eh, dari belakang, dari mobil di belakang kita, dia akan meredup sendiri, dan, di tengah ini, masih ada center speaker, ya, cuman ini tidak, bermerek, tidak, bukan Bose, ya, di sini ada switch untuk, lampu kabin, oke, sekarang, kita cek, sun visor nya, apakah, sudah diberi lampu, ya, untuk Civic, sun visor nya, sudah diberi lampu, cuman, karena ini masih, plastikan dealer, gua gak berani buka, ya, tapi, udah gua pastikan, di dalamnya ada vanity lights, yang akan menyala, ketika, si, kaca dibuka, grip handle, tipe kayak gini ya, yang detractable, dan ini tersedia di, keempat sisi ya, untuk pengemudi, penumpang depan, dan, penumpang belakang, sudah ada, jadi sudah ada empat, sudah lengkap sekali, untuk urusan laci, ya, dia soft touch, ukurannya memadai ya, bukan yang besar, tapi juga, gak kecil, gak sempit, di tengah, ada lagi console box, dengan tray, yang bisa, lu atur-atur, mau taruh dimana nih, mau dilepas boleh, mau dipasang boleh, dan posisinya ini, enak banget, jadi lu nyetir, bisa ngegem gini ya, bisa-bisa taruh gini, tangan lu ngegem gitu ya, jadi gak pegel, oke, headrest seperti biasa, adjustable nya, hanya atas bawah, nah ini, yang agak sayang, di kelas sebuah Civic ini, apakah bisa dinaik turunin, oh, untungnya bisa, ya, kalau gak bisa, ini akan jadi, faktor yang kurang menyenangkan ya, karena, kan tadi gue bilang, dari sisi setirnya, dia bisa untuk berbagai ukuran tubuh, tapi kalau sampai, si seatbeltnya gak bisa dinaik turunin, kayaknya kurang oke, yuk, kita lanjut ke, kabin belakang, oke, untuk kabin belakang, ini kabin belakangnya, ini kabin belakangnya, cukup luas ya, oke, ini tadi sih, emang gue gak, gak mastiin ini posisi mengemudi gue, tapi, dengan dia agak mundur kayak gini aja, ini masih, masih cukup jauh nih, masih ada hampir sejengkal, dan, dia tadi iseng ya, gue pakai di posisi terendah, itu, kaki masih bisa masuk lah, ke bawah, nah, di tengah juga ada, armrest, cuman, seperti yang sering gue komplain, armrest itu, gue gak suka yang modelnya ngeplek gini, beda sama di CRV gue, yang dia, nahan di tengah, jadi, posisi antara tangan kiri, dan tangan kanan itu akan sama, kalau ini gak, tangan kirinya akan lebih rendah nih, tangan yang kena di armrest, akan lebih rendah, dibanding di, yang disandarin di armrest pintu, gitu ya, lalu, disini tersedia, dua lubang AC, ya, yang, hanya bisa diatur nyala atau mati, untuk suhu dan kecepatan kipasnya, mengikuti, setelan dari depan, dan di bawah, sudah ada, dua buah USB-A lagi, untuk charging, jadi, memang mobil sekarang harus dipikirkan ya, manusia sekarang itu tidak lepas dari gadget, dan tidak lepas dari low bed, jadi, supaya gak rebutan, disini ada, dua buah, USB charging port, untuk seatbelt, sudah proper, ada tiga buah, semuanya, seatbelt tiga titik, dan sudah dilengkapi, tiga buah headrest, walaupun yang tengah lebih kecil, oke, oke, ini mobil tarikan depan, tapi dia masih ada gundukannya, walaupun tidak intrusif, seperti, mobil tarikan belakang ya, seperti mobil Eropa, gitu ya, yang tarikannya tarikan belakang, atau mobil four wheel, dan untuk berpindah, dari, sisi kanan, ke tengah, ini kita harus sedikit melipat kaki, karena konsol boxnya agak mundur nih, nah, duduk, di bagian tengah, bangku belakang ini, dia posisinya memang lebih tinggi, ya, lebih tinggi, tapi, dia walaupun disini ada armrest, ya, dan ini lebih tinggi, posisinya enak ya, tidak terlalu tinggi, dan, untuk keempukannya masih sama, sama kiri-kanannya, jadi bukan yang dianaktiriin, biasanya kan yang, yang tengah itu sudah tinggi, keras pula, ini enggak, oke, nah, mungkin ya, Civic ini agak kurang enak, untuk duduk belakang, bagi orang yang tingginya, 170 atau lebih, karena dia desain atapnya kan, melandai ya, dia melandai, sehingga, untuk orang kayak gue, ya, itu sih masih aman ya, masih ada, satu, eh, lima jari ya, satu, satu, apa, satu telapak tangan gini, tapi kalau orangnya tinggi, itu bisa potensi untuk mentok, ya, untuk sudut kerbahan kursinya sendiri, ini cukup relax, dia cukup nyender ya, kalau, apalagi kalau gue bandingin sama yaris gue, yang agak tegak seperti ini, ini relax, sehingga akan nyaman untuk perjalanan jauh, ya, lalu di bangku belakang, ini kita disediakan, kantung ya, di senderan bangku depan, di kiri kanan, kita disediakan kantung, untuk menaruh, benda-benda tipis seperti dokumen, oh, untuk speaker, di belakang pun, dia menyediakan, di masing-masing pintu, ada, woofer, dan, sebuah tweeter, jadi, total saat ini, yang gue lihat itu, ada, ini, dua, 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 delapan, ada center speaker sembilan, oke, untuk fitur keselamatan, di kelas, mobil seperti Civic ini, Honda tentu, tidak main-main ya, dalam urusan fitur keselamatan, karena itu, Honda sudah menyematkan, fitur Honda Sensing, yang salah satunya adalah, adaptive cruise control, yang tadi gue udah, kasih tau ya, jadi, adaptive cruise control itu, bisa menjaga, kecepatan, sesuai dengan, yang diinginkan oleh pengemudi, namun, sambil menjaga juga, jarak aman, dengan kendaraan, yang ada, di depannya, jadi, dia akan menyesuaikan, ketika dia, kendaraan di depannya itu, melambat, dia akan melambat, dan menjaga jarak, ketika kendaraan di depannya, itu melaju, dia akan kembali melaju, dan menjaga kecepatan, sesuai dengan, yang sudah ditentukan, lalu ada juga, lane keep assist, di mana dia bisa menjaga, mobil untuk tetap, berada di tengah lajur, dan juga ada, lane departure warning, yang akan memperingatkan, si pengemudi, ketika, mobil tidak sengaja, bergerak, keluar dari, jalanan, ya, jadi sudah lengkap sekali, lalu juga ada, namanya, CMBS, Collision Mitigation Brake System, yaitu, sistem, yang berfungsi, untuk, meminimalisir, dampak, dari, sebuah tabrakan, ketika, si mobil mendeteksi, kita akan menabrak, ini ada potensi menabrak, dengan cara, dia mengaktifkan, rem, jadi dia sebelumnya, akan kasih warning visual, visual, tidak digubris, dia akan kasih warning audio, audio tidak digubris, dia akan nge-rem sendiri, ya, ya, walaupun, amit-amit, sampai tetap harus nabrak, nabraknya, tidak akan separah, kalau kita, tidak pakai, sistem seperti itu, dan untuk kamera belakangnya, dia juga sudah, multi-angle, walaupun, kalau saya boleh milih, ya, saya milih, kamera 360, tapi ya, at least, ada solusi, gitu ya, dia kasih multi-angle, jadi kita bisa lihat, dari berbagai sudut, tidak cuma statis saja, dan pastinya, ketika kita gerakan, roda kemudi, garis panduannya itu, akan ikut berbelok, oke, jadi, Civic ini adalah, paket, mobil medium size, yang komplit, kalau gue bilang, stylish, iya, kenceng pasti, komplit fiturnya juga oke, ya, nah, sekarang, lo pasti penasaran kan, oke bos, ini komplit, ini bagus, bentuk bodinya bagus, desainnya bagus, semuanya bagus, harganya berapa sih, oke, mobil ganteng dan kencang ini, dibanderol dengan harga, Rp 616.800.000, ya, jadi, kalau gue lihat, price, purchase, value-nya, itu baik ya, karena kompetitornya pun juga, harganya sudah seperti itu, namun ini, lengkap banget nih paketnya, dia udah, stylish, dia, mesinnya kencang, tapi juga irit, fiturnya, cukup lengkap, di, kelasnya, jadi gimana, kalau lo emang punya dana, sekitar Rp 600 jutaan, dan ingin beli mobil, apakah, lo akan beli, Civic RS Turbo ini, tolong tulis, di kolom komentar ya, oke, oke, thank you, buat yang sudah menonton, sampai selesai, ditunggu, like-nya, share-nya, komen-nya, dan buat yang belum subscribe, subscribe ya, sampai bertemu lagi, di video gue yang selanjutnya, bye-bye, 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 Terima kasih.